selamat menikmati Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat Semoga kita selalu mendapat keberkahan atas perjuangan kita Dan mendapat kemudahan dalam usaha kita sebagai pelajar Indonesia Untuk meningkatkan kemampuan diri dan membangun Indonesia Sahabat PPI Sedunia, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih Dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia International Symposium 2012 dan PPI Sedunia Yang merupakan aliansi seluruh perimpunan pelajar Indonesia di luar negeri Yang tersebar di lima benua Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa Dalam usahanya yang luar biasa untuk mensukseskan acara ini Saya yakin bahwa sahabat PPI semua Bahwa ada banyak hal positif yang bisa kita hasilkan dari pertemuan ini Dan tentunya kesuksesan acara ini menunjukkan semangat kita yang luar biasa Yang berakumulasi untuk bersatu dalam menuangkan pikiran Dan berbagi pengalaman demi Indonesia yang lebih baik tentunya Di sini kita berinteraksi langsung dan dengan energi positif yang begitu besar Dan ini bisa membawa usaha-usaha nyata untuk kemajuan dan kemandirian Indonesia Sahabat PPI Sedunia yang saya hormati Terkait dengan tema kita pada sesi kelima ini yaitu tentang masa depan kemandirian teknologi di Indonesia Ada tiga pertanyaan fundamental Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Pertanyaan pertama Perlukah Indonesia memiliki kemandirian teknologi? Pertanyaan kedua Jika perlu, teknologi yang bagaimana? Dan pertanyaan ketiga Apa kontribusi kita dari PPI Sedunia untuk membantu menciptakan dan mempercepat kemandirian teknologi di Indonesia? Sahabat PPI Sedunia Jawaban dari pertanyaan yang terakhir akan menjadi topik pembicaraan saya dalam kesempatan ini Yaitu peluang kontribusi pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri Untuk akselerasi kemandirian teknologi di tanah air Ini bisa dijadikan sinergisme dari tema utama yang kita angkat untuk International Symposium 2012 ini Yaitu peran aktif dari pelajar-pelajar Indonesia dalam mewujudkan kemandirian bangsa Sahabat PPI Sedunia yang saya hormati Kemandirian teknologi apakah perlu dimiliki oleh Indonesia? Karena ada mungkin sebuah ungkapan Kalau kita bisa membeli, kenapa kita harus membuat? Ada pendapat yang mengatakan bahwa saat ini jiwa kemandirian bangsa Indonesia sudah melemah Sebagai buktinya, banyak sektor strategis yang ada di Indonesia telah didominasi oleh pihak-pihak asing Salah satunya adalah sektor teknologi Kita tidak bisa menyangka bahwa teknologi cukup berperan penting di era globalisasi ini Teknologi penting dalam memicu perkembangan, teknologi memberikan banyak kontribusi pada pertumbuhan Lihat saja, apa yang terjadi di Jepang, Korea, Taiwan, dan Singapura Kalau dibandingkan dengan Indonesia, mereka memiliki sumber daya alam yang lebih sedikit dibandingkan dengan kita di Indonesia Jauh kita memiliki sumber daya alam yang melimpah ruang Namun pertumbuhan dan perkembangan negara mereka luar biasa Dan salah satu faktornya adalah peran teknologi yang menjadikan negara tersebut mandiri Dan memiliki daya saing tinggi secara global Bagaimana halnya dengan negara yang kita sayangi, Indonesia? Di Indonesia, peran teknologi yang bisa menjadikan kita mandiri masih dianggap kecil Daya saing teknologi kita belumlah tergolong tinggi Berdasarkan GCI, Brute Competitive Index yang dikeluarkan oleh World Economy Forum Untuk The Global Competitive Report 2012-2013 Yang salah satu parameternya adalah teknologi dan inovasi Indonesia masih berada pada peringkat ke-50 Sementara, banyak negara asli yang tetangga kita berada di atas kita Seperti Thailand, peringkat ke-38 Brunei Darussalam, peringkat ke-28 Malaysia, peringkat ke-25 Dan Singapura, peringkat ke-2 Melihat kenyataan ini, sepertinya Kemandiran teknologi di Indonesia perlu diupayakan maksimal Untuk meningkatkan daya saing yang tinggi Demi pertumbuhan dan perkembangan Dengan kemandiran teknologi, sumber daya alam yang melimpa ruah di tanah air Bisa dimaksimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan nasional negara kita Ini sangat bisa didukung Karena kita memiliki sumber daya manusia yang luar biasa Anak bangsa Indonesia yang sangat unggul, yang tersebar Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri Salah satu bukti keunggulan mereka adalah Bisa dilihat dari berbagai prestasi yang mereka raih Dalam berbagai kompetisi, tingkat nasional maupun internasional Sahabat PPS dunia yang saya sayangi Jika kita sepakat bahwa Indonesia memang perlu memiliki kemandiran teknologi Kemudian pertanyaan yang muncul adalah Teknologi yang bagaimana? Jawaban sederhana yang bisa saya sampaikan adalah Teknologi yang integral dan teknologi yang multidisiplin Teknologi yang integral adalah teknologi yang tidak mengabaikan faktor-faktor lain Sehingga dalam perencanaannya meliputi seluruh bagian yang lengkap, utuh, dan sempurna Dan teknologi yang multidisiplin adalah teknologi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu Sehingga teknologi tidak menjadi penyekat dan penghambat Ketika hasil teknologi tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai end-usernya Ini untuk menghindari eksklusivisme yang berdampak buruk pada perilaku sosial Dengan melihat dua hal ini Kita bisa menghindari dilema Yang selama ini menjadi salah satu yang paling menghambat kemandirian teknologi di Indonesia Yaitu dilema antara kemandirian dan kebutuhan Selama ini kita sering terjebak terhadap kemandirian teknologi yang bersifat semua Kemandirian ini tidak berakar pada kebutuhan kita Kemandirian seperti ini mengabaikan teknologi yang integral dan teknologi yang multidisiplin Yang terjadi adalah pencapaian kita akan kemandirian suatu teknologi tidak akan stabil dan tidak berkesinambungan Ini bisa mengempaskan kita pada satu titik yang ironis Yaitu kita melepaskan pencapaian itu Pencapaian yang telah susah payah kita raih Dan telah kita usahakan dengan menelan biaya yang sangat mahal dan memakan waktu yang sangat panjang Kita lepaskan begitu saja Karena kita terdesak dengan kebutuhan kita Sahabat PPI sedunia yang saya hormati Untuk menata masa depan kemandirian teknologi di Indonesia Kita jangan lagi menganggap kemandirian dan kebutuhan sebuah dilema Tapi kita melihatnya sebagai pijakan awal The cornerstone dalam mengambil keputusan strategis dengan berdasarkan suatu hal tadi Teknologi yang integral dan teknologi yang multidisiplin Kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri Untuk akselerasi kemandirian teknologi di negara kita Sebelum menjawabnya ada pertanyaan lain yang tak kalah pentingnya Yaitu kenapa harus kita pelajar-pelajar Indonesia Kenapa? Sahabat PPI sedunia yang saya hormati Kita adalah generasi muda Pramudia, sesterawan Indonesia yang pernah menjadi Southeast Asian Miss Candidate for a Nobel Prize in Literature Pernah berkata If change is to come It must come from the younger generation Jika perubahan itu terjadi Pastilah itu berasal dari generasi muda Sahabat PPI sedunia Peran generasi muda begitu luar biasa Dengan energi yang melimpah Dengan semangat yang membara Kita generasi muda Pelajar-pelajar Indonesia yang idealis dan dinamis Yang kreatif dan inovatif Bisa melakukan sebuah perubahan Tak heran Jika salah satu proklamator negara kita Yaitu Bung Karno pernah berkata Seribu orang tua hanya dapat bermimpi Satu orang pemuda dapat mengubah dunia Perjalanan sejarah Indonesia telah menjadi bukti Begitu pentingnya peran generasi muda Tahun 1908 Berdirinya Budi Utomo oleh pelajar dan mahasiswa Tahun 1928 Diadakannya Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda Tahun 1905 Proklamasi pemberdekaan oleh Soekarno Hatta Tahun 1965 Tritura Tiga tuntutan rakyat Tahun 1998 Tuntutan reformasi Semua itu adalah generasi muda Sebagai tulang punggung pergerakan dan perubahan Kita PPS dunia Generasi muda Indonesia Memiliki tanggung jawab yang luar biasa Untuk melakukan perubahan Indonesia Ke arah yang lebih baik Sehingga tidaklah berlebihan Kalau dikatakan bahwa keberadaan kita Dan apa yang sedang kita lakukan saat ini Sebagai generasi muda adalah penentu masa depan Indonesia Ini seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi The future depends on what we do in the present Sahabat PT Sudini yang saya hormati Kita pelajar-pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan S1, S2 maupun S3 di luar negeri Merupakan komunitas dan jaringan global yang luar biasa Hal ini harus kita pelihara Hal ini harus kita kembangkan Kita manfaatkan untuk saling memajukan diri Kita manfaatkan untuk saling mengembangkan potensi Tapi kita jangan terjebak dengan prinsip-prinsip primordial Maupun sifat-sifat feodal Karena primordialisme dan feodalisme Hakikinya akan merusak idealisme gerakan perubahan yang kita lakukan Sahabat PT Sudunia yang saya hormati Kita di luar negeri berlatih Untuk memiliki konsistensi dalam menekuni bidang tertentu Kita cinta pada ilmu pengetahuan Dan kita suka pada inovasi Kita semua berusaha menempat diri Untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul Sumber daya manusia yang memiliki kualitas pengetahuan Memiliki kompetisi yang tinggi Dan memiliki keahlian yang tangguh Keberadaan kita, sahabat PT Sudunia yang jauh dari Indonesia Tidak membuat kita lupa akan Indonesia Bukannya membuat kita tidak peduli akan nasib bangsa sendiri Jauhnya keberadaan kita dari Indonesia Semakin membuat kita ingin berbuat banyak Dan membuat kita berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu Sebagai bentuk kepedulan kita pada bangsa dan negara Masyarakat Indonesia Di luar negeri, sahabatku, PT Sudunia Kita yang sedang menuntut ilmu memiliki peluang Untuk mengakses informasi terkini Tentang ilmu pengetahuan dan teknologi Kita belajar budaya dan rahasia Khususian bangsa-bangsa lain secara langsung Studi dan penelitian kita yang kita sedang lakukan Bisa menjadi potential resources Jaringan global dan knowledge-based society yang kita miliki Bisa menjadi kekuatan besar luar biasa bagi Indonesia Semua inilah yang bisa ditawarkan oleh pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri Untuk akselerasi kemandirian teknologi di tanah air Ini bisa dijadikan point of reference Dalam menentukan apa dan bagaimana teknologi yang integral Serta apa dan bagaimana teknologi yang multi-disiplin Yang bisa dikembangkan di Indonesia Dengan menyelaraskan kemandirian dan kebutuhan Sahabat PPT Sudunia yang saya hormati Bukanlah suatu kebetulan saat ini kita berada dan bersimposium di India Dalam buku yang berjudul The Rise of India is Transformation from Poverty to Prosperity Karangan Eranjang Raja Ryaksa tahun 2007 Di sana ada cerita tentang perkembangan luar biasa yang dialami India Sejak reformasi ekonominya pada tahun 1991 India telah mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi Rahasia dari pencapaian ini